Apakah dalam yoga dikenal bakteri purba yang menghambat potensi perkembangan otak manusia? Secara langsung tidak, tetapi di Ayurveda, di Atarveda, di Atarveda banyak sekali istilah-istilah yang merujuk pada virus, misalnya Vishanu, virus-virus yang berbisa. Banyak sekali ada istilah-istilah seperti Kitanu, Bacteria, jadi istilah-istilah seperti itu ada dalam dalam beda. Dan ada juga cara untuk menyelesaikan itu. Dan kalau ada suatu penyakit yang tidak terselesaikan, maka kita harus kembali kepada kekuatan yang jauh lebih tinggi yang mengurusi seluruh alam semesta ini dan berbuat sesuatu di mana kita bisa lepas dari cengkraman penyakit-penyakit itu. Nah itu caranya bagaimana, Guruji? Pasti banyak orang yang bertanya. Saya lagi baca-baca ulang bahwa dan dari sekian banyak literatur, solusinya sama, yaitu meningkatkan yang sekarang disebut frekuensi. Saya juga pernah menulis dalam buku The Art of Fear and Management, The Science of Being Happy. Saya mengutip Power and Force, kalau tidak salah ada disertasi seseorang. Saya mengutip di situ, tapi saya memberikan penjelasan sesuai dengan pendapat saya berdasarkan pemahaman dari literatur di timur. Bahwa yang penting itu adalah compassion, bukan passion. Passion ini, birahi, gairah ini berada di di lantai paling-paling bawah. Di atas itu adalah compassion. Ketika kita menjadi compassionate, penuh dengan velasasi, maka di situ dijelaskan bahwa vibrasi kita meningkat. Itu akan merubah segalanya itu berarti? Merubah segalanya, karena si virus ini, bakteri ini, berada pada vibrasi tertentu. Dan kita sekarang tahu, banyak orang yang tidak paham bahwa penelitian-penelitian di bidang sains itu sudah merujuk pada hal yang sama. Bahwa vibration, partikel, ini cuma beda bentuk. Dan bisa partikel, bisa jadi vibrasi, vibrasi, bisa jadi partikel, dan sebagainya. Neophysics membuka vista baru, wawasan baru. Jadi Ketano ini, bakteria atau virus ini juga ada frekuensinya. Kalau kita berada pada frekuensi yang lebih tinggi, kita tidak akan terpengaruh. Tentu, tentu lagi-lagi kita harus juga mengikuti protokol-protokol yang ada, menjaga diri, karena kesadaran kita ini kan berlapis-lapis. Ada kesadaran fisik yang mungkin tertular, tapi kalau kesadaran intelijensia kita lebih tinggi, walaupun tertular, kita bisa keluar dari persoalan itu, kecuali memang sudah waktunya harus jalan, ya harus jalan. Nah ini ketika kita membicarakan frekuensi yang lebih tinggi, jika kita mencapai frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya tadi Guruji dengan compassion, frekuensinya tinggi, sedangkan fear dan segalanya frekuensinya rendah. Apakah ketika kita sudah mencapai frekuensi tinggi, dengan sendirinya frekuensi yang rendah akan rontok dengan sendirinya atau seperti apa Guruji? Dengan upaya juga, karena seperti tadi saya mengatakan, kita berlapis-lapis. Frekuensi ini kan bukanpun pada badannya, frekuensi ini pada mental emosional, pada energi, dan sebagainya. Nah badan juga harus dirawat. Jadi semuanya harus dirawat. Seperti sekarang, walaupun sudah divaksin, kita tetap harus menjaga diri kan? Begitu juga, walaupun frekuensi kita sudah tinggi, tapi badan ini punya frekuensinya sendiri juga. Dia bisa tetap kena virus itu walaupun dengan intelijensi pada frekuensi tinggi kita bisa mengatasinya. Tetapi ada satu hal lagi, sekarang kita bicara compassion, kita bicara amal saleh, dana punya, apapun sebutannya, charity. begitu kita memberikan charity, kalau kita menginginkan supaya hal itu diketahui banyak orang, langsung kita promosi, saya melakukan begini, saya melakukan begitu, saya sembahyang ke tempat ibadah ini, saya begini, saya begitu. Semuanya akan menurunkan frekuensi kita pada frekuensi ego, mencari perhatian. Karena sudah berbeda frekuensinya. Walaupun kelihatannya, tindakannya kelihatannya sama. berderma. Tapi begitu niatnya, bukan niat melayani orang, melayani sesama, tapi niatnya untuk pamer, frekuensi kita langsung jatuh lagi. Berarti segala sesuatu yang telah dilakukan, apakah itu amal yang baik dan segalanya, jika kita akhirnya ingin pamer, gugur atau bagaimana guru? Atau hanya turun atau turun saja dikit? Turun, turun berarti kita akan mengalami, kita akan menanggung akibat dari frekuensi rendah itu. Kita tidak akan mengalami akibat dari frekuensi tinggi. Kita akan mengalami akibat dari frekuensi rendah. Karena yang penting adalah niat, intensinya. kita akan mengalami akibat dari frekuensi rendah. Jadi semua kembali lagi pada niat. kita akan mengalami akibat dari frekuensi rendah. Kita akan mengalami akibat dari frekuensi rendah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.